Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Istiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-Ibu sekalian? Alhamdulillah, baik. Masih semangat PJJ-nya? Masih. Alhamdulillah, sudah terasa hampir 9 bulan ya ini kita PJJ ini. Kalau orang sudah melahirkan ya Bu ini. Oke baik, saya akan memberikan materi tentang bagaimana STEM itu kita terapkan di sekolahan. Proyek apa yang bisa kita buat. Kemudian gimana sih sebenarnya proyek itu di kelas tinggi, kemudian di kelas rendah itu seperti apa. Sebelumnya perkenankan saya untuk screen sharing dulu materi saya. Baik, Bapak-Ibu. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang diri saya dulu. Nanti akan saya membahas tentang perancangan proyek berbasis STEM pada mata pelajaran matematika untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian ini untuk profil saya. Nama saya adalah Anindita Putri Pradipta, biasa dipanggil Dita. Saya guru SD Lab School UNES. Sebelumnya saya pernah mengajar di Focus Independent School Surakarta. Kemudian di Lab School UNES ini saya berperan sebagai School Coordinator of CMEU School Network, Cooperate Teacher for CEO Teacher Program, Cooperate Teacher for VIA College Denmark. Kemudian dalam regular course on STEM kemarin bersama Ibu Vita, saya mendapatkan second best participant setelah Ibu Vita. Kemudian saya juga tergabung dalam Microsoft Innovative Educator Training. Dan di 2016 kemarin sempat juga menjadi finalis pemuda pelopor bidang pendidikan di Jawa Tengah. Itu sekilas tentang saya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang apakah itu STEM dan bagaimana STEM itu diterapkan di kelas ataupun di kegiatan-kegiatan. Saya minta Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam www.menti.com dan silakan memasukkan kode 6469792. Saya ingin tahu bagaimana deskripsi STEM setelah Bapak dan Ibu belajar selama dua hari ini. STEM itu sebenarnya apa sih menurut Bapak dan Ibu setelah awalnya dulu belum mengenal STEM sama sekali, seperti yang tadi Bu Desi bilang, saya belum mengenal banyak istilah tentang STEM, jadi agak bingung nih. Tapi setelah ada dua sesi ini, apakah ada yang berbeda tentang STEM? Silakan Bapak Ibu. Masuk ke menti.com, kemudian menggunakan kode 6469792. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa kata nih. Entertain, daily, useful, meaningful, innovative, fokus pada proses siswa. Betul sekali siswa aktif dan kreatif. Teknologi, science, math, collaborative, practice. Wah, biasa ini. Biasa gimana ya? Sangat entertain atau sangat apa ini? Useful, bermanfaat, science, active. Oke, baik. Ini adalah deskripsi STEM menurut Bapak dan Ibu sekalian setelah belajar dua hari bersama kami. Nah, dari ini kita akan masuk ke dalam materi. Betul sekali STEM memang kolaboratif, menyenangkan, kemudian sangat bermanfaat. Walaupun di dalam pikiran kita itu sudah ada seperti anxiety terhadap STEM. Sama seperti kadang kita anxiety terhadap matematika. STEM itu pasti susah. Ada gambaran, STEM itu pasti susah. Matematika itu pasti susah. Nah, tembok ini tadi Bapak Ibu, itu yang membuat pelajaran yang sebenarnya mungkin itu sederhana menjadi susah. Karena kita sudah punya tembok-tembok pembatas, tembok anxiety kita. Bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang susah. Bahwa STEM itu sudah tidak bisa diterapkan di tempat saya. Tempat saya tidak ada sinyal, tempat saya pelosok. Kemudian murid-murid saya itu kurang, mungkin kurang, apa ya, bisa mencerna pelajaran dengan baik. Nah, itu berkumpul itu menjadi dinding kita, Bapak Ibu. Kalau selama kita tidak membuka dinding-dinding itu, kita tidak akan bisa mencoba metode-metode yang baru. Maka sebelum memulai ini, marilah kita bersama-sama merubah apa yang ada di pikiran kita. Kita mulai membuka, oh mungkin STEM itu agak rumit, tapi masih bisa saya pelajari. Masih bisa saya otak-atik. Mungkin saya hanya butuh teman berdiskusi, mungkin saya butuh untuk mencari sumber yang lainnya. Jadi kita buat mindset itu bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Siap untuk belajar lagi? Siap. Oke, siap. Akan saya share untuk PPT saya. Jadi pembelajaran berbasis STEM ini memberikan kesempatan untuk menstimulasi murid-murid kita agar dapat menjadi pemecah masalah yang baik, kemudian menjadi inovator, dan juga menjadi seorang kreator. Nah bagaimana sistem ini di gadang-gadang bisa mewujudkan cita-cita untuk kita mempunyai sebagai proyektor, kemudian murid yang inovatif, kemudian murid yang kreatif. Karena balik lagi di materinya Bu Vita tadi sudah diterangkan mengenai engineering design process, dimana di engineering design process itu anak-anak dimasukkan ke dalam satu rangkaian atau satu cycle dari mulai tanyakan atau ask, kemudian membayangkan, merencanakan, menciptakan, kemudian dia mengembangkan. Kemudian balik lagi menanyakan. Nah, salah satu permasalahan kontekstual atau permasalahan di dunia nyata yang dapat kita bawa ke konteks anak-anak di SD. Jadi pada waktu beberapa saat lalu, saya sempat ikut regular course on STEM yang diselenggarakan oleh Simeo Kitab Inmed. Kemudian kami dikelompok-kelompokan ini Bapak-Ibu, kami disuruh berpikir sebagai murid SD. Nah, kemudian ada teman saya yang membawa masalah. Dia membawa masalah dari Kalimantan. Jadi ketika dia online, itu dia harus ke menara yang sangat tinggi untuk mendapatkan sinyal itu. Jadi butuh perjuangan yang sangat dari teman saya ini. Akhirnya permasalahan beliau ini kami angkat di permasalahan untuk murid-murid. Jadi kita membuat kata, di masa pandemi ini semua sekolah di Indonesia harus belajar dari rumah. Semua sekolah tutup, tidak ada yang buka sama sekali. Sehingga satu-satunya yang bisa menghubungkan antara sekolah dengan anak-anak itu adalah internet. Mereka membutuhkan akses internet untuk memenuhi kebutuhan. Di daerah pedesaan ditemukan bahwa akses internetnya itu terbatas. Mereka membutuhkan tempat yang tinggi sampai sinyal. Nah, kira-kira dari suatu permasalahan itu, apakah kita dapat menjadikannya dalam konteks matematika? Bisa enggak, Bapak Ibu? Ada kata kunci, tinggi. Kira-kira bisa enggak kita kaitkan dengan matematika? Bisa. Apa, Bu? Konsep matematika yang berkaitan dengan tinggi? Menara. Ya, menara. Kemudian konsep matematikanya berarti tentang? Ketinggi menara. Ya, pengukuran, betul sekali. Jadi materi SD ini bisa selaras dengan materi pengukuran yang ada di SD. Nah, kemudian ini adalah menara yang digunakan teman saya untuk mencari sinyal itu. Nah, kemudian kita tunjukkan ke anak-anak ya, tidak di kelas ini. Nah, di suatu tempat ada orang yang harus menggunakan suatu alat agar dia dapat memperoleh sinyal itu. Jadi kita guide anak-anak untuk menemukan kata menara ini tadi, seperti yang dikemukan oleh Bu Asih ya, kalau enggak salah tadi namanya. Anak-anak kita guide untuk kejawaban si menara ini tadi, tempat yang tinggi apa ya anak-anak? Apakah orang itu harus lari ke gunung, harus lari ke bukit, atau kita bisa menyediakan tempat untuk mereka biar bisa di tempat yang tinggi dan dapat sinyal? Nah, itu adalah cara kita untuk menari anak-anak mendapatkan jawaban menara. Jadi enggak serta-merta, hai anak-anak selamat datang di kelasnya Budita, silahkan hari ini kita mau membuat menara. Nah, itu tidak seperti itu. Kita harus menstimulus keingintahuan anak. Ketika anak itu ingin tahu, maka semangat belajarnya itu akan bertambah Bapak Ibu. Kenapa? Penasaran. Anak kecil itu pasti penasaran. Apa ya bikin apa? Biarkan mereka menebak-nebak itu enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah mereka ke jawaban menara ini, kemudian kita bisa menanyakan, sebenarnya pertanyaannya itu yang di kolom pink ini, bisakah kita menggunakan sains, matematika, engineering, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah ini? Tapi ketika ini kita tanyakan ke anak-anak, pasti anak-anak bingung, sains itu apa tuh, Bu? Kalau matematika mungkin mereka akrab, tapi kalau sains-sains, engineering itu apa? Mereka itu kata-kata yang awam. Bisa Bapak Ibu olah dengan pertanyaan yang di kolom biru ini. Anak-anak, pernah enggak lihat menara seperti ini di sekitar rumah kalian? Atau kalian pernah lihat menara di mana? Coba. Nah, kemudian pas kalian lihat menara itu, coba dilihat. Itu kira-kira bahannya apa ya? Bahannya apa aja? Kayu, oh iya kayu, besi, baja, seperti itu. Kemudian ajak mereka berpikir lagi, kira-kira bagaimana menara itu dibangun? Ajak mereka berpikir. Nah, itu berpikir kritisnya akan muncul. Jadi, gimana kok menara itu kan dari kayu anak-anak nih. Kayu terus harus diapakan kayunya ini? Apakah kayunya didiamkan saja kemudian menjadi menara? Karena kita kan enggak punya simsalabim ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita harus menggunakan ini tadi, sebuah proses. Yaitu, menghubungkan sedikit balok, kayu, dan baja. Ini masuk ke dalam engineering. Proses itu masuk ke engineering. Bahan masuk ke science. Nah, kemudian teknologinya adalah alat-alat yang nanti akan digunakan mereka. Kemudian, untuk matematikanya. Bagaimana kita membuat bahan-bahan itu agar menjadi menara yang proporsional? Nah, itu kita arahkan. Gimana ya anak-anak kita mau membuat menara itu biar bentuknya seperti itu? Harus gimana kita? Apakah kita membiarkan kayu, kita dikasih kayu, ukurannya beda-beda, kita satukan aja pokoknya bersatu gitu. Langsung jadi menara. Oh, enggak bu. Enggak bu, kita harus melakukan pengukuran. Nah, dari situ anak-anak keluar kata. Kita harus mengukur. Kita harus menghitung. Seperti itu. Kemudian, kita ajak bertanya lagi. Jadi, kalau kira-kira menara seperti ini bisa runtuh enggak? Ya, bisa bu. Nah, mesti ada yang bilang seperti itu. Kita kejar lagi. Apa yang membuat menara itu runtuh ya anak-anak ya? Nah, menara itu bisa runtuh jika misalnya fondasinya tidak kuat, atau mungkin asalnya tidak kuat, seperti itu. Jadi, yang kita olah itu pertanyaan kita ketika kita masuk ke dalam kelas. Buat anak-anak itu aktif berbicara, aktif mengeluarkan pendapatnya, salah atau benar tetap diapresiasi Bapak-Ibu. Kenapa harus diapresiasi? Karena jika tidak diapresiasi, bisa jadi ada beberapa dari mereka yang takut. Aduh, jawabanku salah. Aku enggak mau, aku enggak berani lagi. Nah, itu yang mematikan rasa ingin tahu mereka. Mematikan ingin bertanya mereka. Nah, dari sini tadi, sudah kita olah pertanyaannya. Rasa berpikir kritisnya juga kita olah. Kemudian, kita memberikan tantangan untuk siswa. Nah, karena kalian enggak mungkin pakai kayu beneran untuk membuat menara itu, sekarang coba kalian membuat tower itu dengan menggunakan sedotan. Kalian harus membuat tower setinggi mungkin. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sinyal paling baik, itu yang tinggi. Tapi, tidak sekedar tinggi. Harus kuat. Kalau tidak kuat apa? Runtuh. Nah, dari itu, kita juga umumkan kriteria. Pengukuran dan juga batasan. Harus dibatasi. Kenapa? Agar hasilnya itu, dari misalnya kelompok A, B, C, itu akan sama, Bapak-Ibu. Dapat diperbandingkan. Mungkin kalau akan ada beda, misalnya tidak ada batasan, ada yang pakai 30, ada yang pakai 50, ada yang pakai 100, ada yang pakai 200. Tentunya itu akan menghasilkan sesuatu yang beda dan tidak dapat diperbandingkan. Maka, kita akan membutuhkan batasan atau yang dinamakan constraint itu tadi. Jadi, constraint itu adalah batasan. Apa yang harus dibatasi? Kemudian, di sini saya membatasi hanya dapat menggunakan 50 buah sedotan saja dan selotip. Mereka diperkenankan untuk menggunakan sedotan dan selotip. Selain itu, tidak. Tidak ada alat lain. Tidak ada alat lain selain yang di sini. Kemudian, kriteria sukses. Mereka harus tahu kriteria suksesnya itu apa. Setinggi mungkin, namun juga dapat menahan beban yang cukup minimal satu buah buku. Nah, buku ini bisa kita kategorikan juga untuk mengurangi perbedaannya. Mungkin buku tulis, biar nanti beratnya sama. Kemudian, pengukuran. Itu mungkin untuk tinggi tower, kita menggunakan penggaris. Dan menggunakan ukuran informal untuk kekuatan tower. Bisa dengan menggunakan beban berupa buku tulis, kalau dalam contoh saya. Tapi juga bisa menggunakan sebuah satu cup yang berisi tepung terigu, beras. Seperti itu juga bisa. Untuk mengetes bagaimana si tower ini bisa kokoh ataupun tidak. Nah, ini adalah kaitan ADP dengan proses saintifik. Tapi kemarin, tadi banyak ditanyakan apakah ini metodenya itu lebih baik dari pakel, kemudian dengan K13, dan sebagainya. Jadi, untuk ADP itu mirip dengan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menaruh, dan mengkomunikasikan. Linear, tetapi hanya fokusnya berbeda. Kalau ADP dengan engineering design proses itu lebih pada pengembangan produk. Tapi, keduanya memiliki fase tahapan yang sama. Nah, proyek di kelas, misalnya dari tadi sudah digambarkan dari menara, kemudian kita tanyakan kepada anak-anak, kita sudah membuat batasan. Kemudian, siswa diminta untuk membuat tower yang tinggi dan kuat dengan menggunakan 50 sedotan saja. Tetapi, tower tersebut dapat menahan beban minimal satu buah buku. Nah, jadi kita tanyakan lagi, apa yang menjadi kendalamu? Kira-kira sedotannya ini akan kamu apakan? Itu kita tanyakan kepada anak-anak. Kemudian, mereka akan membayangkan, oh gini ya, mungkin menaranya baiknya gini, dasarnya seperti ini, kemudian ada misalnya dibentuk di bidang, ada ke atas semua, atau dibuat seperti atas, selotiknya itu, mau berapa dobel berapa kali, itu ada di bayangan mereka. Biarkan mereka itu berimajinasi, bertukar pikiran, ngobrol sama temannya, itu sangat penting sekali untuk mereka. Nah, dari itu mereka akan menggambar desainnya dulu. Jadi, untuk patokannya agar mereka lebih mudah ketika membuat suatu model itu tadi. Lalu, dengan menggunakan gambar mereka itu sebagai panduan, mereka membangun towernya. Kemudian, guru juga sambil nanya, apakah lebih banyak sedotan yang digunakan berarti menaranya lebih tinggi? Kemudian, apakah dengan lebih banyak sedotan yang digunakan berarti menaranya itu lebih kuat? Nah, bentuk dasar menara apa yang bisa untuk menahan hal-hal yang berat? Apakah bentuknya itu persegi, persegi panjang, apakah itu lingkaran, ataupun itu segitiga, itu bisa kita tanyakan. Dan minta mereka mencoba. Misalnya, mereka coba kok pakai persegi, kemudian baru satu buku jatuh. Aduh, apa mungkin ini ya? Kurang kuat ya dalam fondasinya ya? Apa kalian mengaitkannya itu kurang kuat? Coba dilihat. Atau, coba itu dasarnya apa? Kita arahkan dia, arahkan anak-anak ini untuk berpikir. Oh, apa jangan-jangan gara-gara dasarnya persegi ini kurang kuat ya. Cobalah pakai yang segitiga. Kita tuntun dengan, kira-kira bentuk dasar menara itu berpengaruh enggak ya? Pakai yang apa namanya persegi ini. Coba kalau kalian pakai bentuk lain, gimana? Mereka akan menguji produk mereka itu lagi. Dari tingkat kan ini fase kelima, nanti balik ke fase pertama ketika mereka ditanyakan dari awal. Oh, mereka mencoba lagi. Jadi siklus itu berulang terus, Bapak-Ibu. Di engineering design process itu berulang terus seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan STEM yang ada di rumah. Ini yang saya bikin. Kemudian ini adalah bikinan murid saya. Namanya Reka. Dia belajar bersama orang tuanya. Kemudian diskusi sama ayahnya, gimana ya Pak membuat ini. Dan ternyata dia melakukan lebih baik malahan daripada saya. Nah, dari hasil diskusi dia. Jadi, orang tua itu kita anggap sebagai partner, sebagai teman kita dalam mengajar anak-anak di rumah. Jadi, komunikasi harus kita bangun, Bapak-Ibu. Nah, ketika kita dapat membangun suatu komunikasi yang baik dengan orang tua murid, maka orang tua murid itu akan sangat mudah. Kita ajak untuk berkolaborasi, kita ajak untuk membuat projek ini. Reka-tuanya sangat excited juga. Wah, iya enggak apa-apa, saya akan coba. Kok sih, anak KTM itu? Kemudian? Nah, kalau tadi pertanyaannya di kelas rendah, Bapak-Ibu. Mungkin di kelas dua, kalau tidak salah, itu ada materi tentang uang. Betul ya? Setahu saya, di kelas dua itu ada materi tentang uang. Dan ini hanya memanfaatkan uang dan lego atau balok. Dan ini sangat mudah untuk digunakan di mana-mana. Nah, di sini misalnya ini satu lego ini saya hargai 100 rupiah. Kemudian lego yang warna kuning ini 200 rupiah. Dengan apa namanya, uang koin 200 rupiah. Kemudian yang hijau karena ini agak panjang, ini saya hargai 500 mungkin seperti itu. Nah, nanti anak-anaknya kita minta, misalnya kamu membuat lego dengan uang yang kamu punya itu hanya 5 ribu. Kira-kira bangunan seperti apa yang paling tinggi yang bisa kamu buat seperti itu. Atau mungkin bangunan yang bisa membuat lego seperti ini. Jadi, ini juga bagian dari stem. Tapi tidak rumit kan, Bapak-Ibu? Ini hanya menggunakan lego dan uang saja. Jadi, tidak harus menyusun kertas-kertas seperti ini tidak selalu seperti itu. Tapi konsep stem itu ada keterkaitan antara empat pilar ini. Ada sains, ada teknologi, ada engineering, dan ada mathematics. Sainsnya itu dari materialnya ini, material bahannya ini, bahannya si apa namanya, lego ini. Kemudian teknologinya itu yang digunakan untuk membangunnya ini. Engineeringnya itu untuk prosesnya. Dan mathematicsnya itu penghitungan dengan menggunakan uang. Jadi, sebenarnya untuk stem dapat pula dilakukan secara sederhana, Bapak-Ibu. Tidak serumit yang kita bayangkan. Kalau kita tahu konsep dari stem itu sendiri. Nah, ini adalah contoh stem dalam pembelajaran jarak jauh dengan zoom meeting yang pernah SD Lab School lakukan. Yang sudah tadi dibahas Bu Vita tentang ekosistem dan lingkungan. Kemudian mereka diperlihatkan rusun awal. Ketika ini, murid-murid saya itu bingung dengan istilah rusun awal. Karena mereka jarang tahu rusun awal itu apa itu. Mereka sangat asing dengan kata rusun awal. Kemudian kalau rumah susun mungkin mereka lebih tahu. Nah, mereka diajak mengaitkan antara sains, environment, lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan sungai. Kemudian bagaimana itu keadaan sungainya. Seandainya kamu adalah seorang arsitek di dinas tata kota. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu kita gali. Kita gali kepedulian anak-anak berandai-andai. Anak-anak itu diminta berandai-andai Bapak Ibu. Untuk jikalau kamu ada di situ dan ada permasalahan seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan? Di situ berpikir kreatifnya diuji, kemudian inovasinya dia juga diuji, kemudian kreatifitasnya dia juga di asah di sini. Untuk membayangkan semua itu. Nah, kemudian ini kamu bekerja sebagai seorang arsitek di dinas tata kota. Kamu dan timmu harus merancang rusun awal untuk menjaga ruang tanah yang terdapat di pemukiman kumuh dan sungai. Masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh akan dipindahkan ke rusun awal agar ekosistem sungai dapat kembali pulih. Jadi, di dalam pikiran anak-anak kita itu, dia tahu sebuah lingkungan yang kotor itu seperti apa, dampaknya seperti apa, dia dilatih untuk menjauh permasalahan. Jadi, ketika dia tumbuh nanti dewasa Bapak Ibu, dia sudah ada pikiran, oh lingkungan kotor. Oh, sepertinya aku harus berbuat ini, berbuat itu. Dia adalah problem solver nantinya. Apa yang kita berikan kepada anak kita saat ini, itu untuk mudah mereka di masa depan Bapak Ibu. Bukan hanya untuk sekedar mengejarkan tes, tetapi bagaimana mereka survive di kehidupan selanjutnya. Dan agar ekosistem sungai ini kembali pulih itu seperti apa, karena ekosistem sungai ini tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan mereka di kemudian hari. Jadi, mereka diajak berpikir untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata juga. Nah, kemudian mereka diminta untuk membuat rusun lawa dari empat lembar kertas HVS. Sama seperti tadi, ingat Bapak Ibu ketika membuat suatu proyek, kita jangan lupa untuk menyertakan ini. Batasan kriteria keberhasilan dan bagaimana cara mengukurnya. Agar semua yang dibuat anak-anak itu dapat sama, dapat dalam satu koridor, dapat diperbandingkan. Dan mungkin tidak ada yang, wah itu yang paling bagus, itu yang betul, itu yang salah, itu enggak ada. Jadi, ini lebih ke pertanyaan yang open-ended. Jadi, pertanyaan yang terbuka memungkinkan banyak pendekatan, banyak jawaban itu adalah step. Sehingga setiap anak sangat dihargai kemampuannya. Tidak ada anak yang kurang pintar di sini. Tidak ada. Karena semuanya aktif, semuanya mencoba, semuanya sudah memiliki kriteria keberhasilan masing-masing. Dan untuk batasannya, di kemukaan di sini tadi, sama seperti tadi yang sedotan, menara dengan sedotan, itu ada batasannya. Ini pun juga ada batasannya. Dapat dibaca. Kemudian kriteria keberhasilannya. Ini sebenarnya kita mau mengajarkan tentang bagaimana menghitung luas permukaan, Bapak-Ibu. Tapi caranya dikasih suatu permasalahan yang dikaitkan dengan dunia nyata. Mereka sebenarnya dilatih untuk mana yang luas permukaannya itu paling tidak seluas 550 cm persegi. Jadi ini sebenarnya hanya untuk mengukur luas permukaan, tapi dirangkaikan, diawali dengan suatu permasalahan di dunia nyata, kemudian ditarik ke dalam konteks matematika untuk bagaimana membuat si rusunawa ini. Tapi paling tidak itu seluasnya harus 550 cm persegi. Berarti mereka mau tidak mau itu cm persegi harus menghitung panjang dan lebar dari si bangunan ini tadi. Tidak bisa asal-asalan bikin. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kita sepakati mengukurnya dengan penggaris dalam satuan cm. Kenapa harus kita cantumkan bagaimana cara pengukurnya? Iya, karena nanti kalau misalnya kita tidak mencantumkan, ketika murid kita itu mengukurnya misalnya pakai jengkal, ataupun pakai lengannya, itu tidak salah loh. Karena kita tidak mencantumkan bagaimana cara mengukurnya. Makanya sesuatu itu diinstruksikan dengan baik di depan, Bapak-Ibu. Agar anak-anak paham betul apa sebenarnya sih yang harus mereka buat. Dan instruksi itu dibuat dengan jelas, sejelas-jelasnya. Sebelum mereka memulai suatu proyek. Jadi mulai dari batasan, itu yang paling penting. Kemudian kriteria kamu berhasil atau tidak, itu juga harus. Dan bagaimana mengukurnya, itu yang harus diperhatikan sebelum mereka masuk ke dalam pembuatan itu tadi. Nah, ini bisa kita tampilkan. Nah, kalau seperti ini sudah memiliki luasan 550 cm belum? Kemudian ini, misalnya ada rancangan lusun awalmu menggunakan lebih dari separuh lahan, berapa tingginya, berapa lebarnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh guru ketika dia sedang memeriksa pekerjaan anak-anak. Jadi ketika kita sedang melakukan STEM, melakukan apa namanya, pembelajaran dengan STEM, kita harus aktif untuk bertanya pada grup. Nah, ini ada ujiannya. Ini pertama, lebar, panjang, dan luas, itu akan dicari. Nah, ini kemarin bersama dengan Bu Vita, kita sudah belajar. Bapak-Ibu, kalaupun kita menggunakan pembelajaran online, lalu bagaimana dong Bu, kita mau berkunjung dari kelompok-kelompok, kalau dari kelompok satu ke kelompok lain? Nah, ini bisa menggunakan Bu, di Zoom meeting, itu ada sebuah fitur yang namanya breakout room, di mana breakout room ini dapat membagi anak-anak kita, misalnya 20 orang, itu dapat kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kita sebagi guru itu bisa jalan-jalan, Bapak-Ibu, untuk menyelidiki satu persatu kelompoknya ini. Nah, dan ini adalah hasil kreasi anak-anak sekalian. Kelompoknya sangat variatif sekali. Oke, dan ketika anak-anak berkreasi, misalnya pun ada mereka yang salah, ajak mereka untuk berpikir, Bapak-Ibu jangan, eh kamu salah. Itu kadang-kadang ketika kita ngomong, kamu salah, kamu betul, kamu pinter, kamu bodoh, kamu nggak bisa, itu menimbulkan trauma sendiri kepada anak-anak. Menyebabkan kadang-kadang semangat belajarnya anak-anak itu menurun. Nah, misalnya pun dia salah, Bapak-Ibu, kita, wah, bagus sekali menaranya, tapi coba deh dihitung. Itu sudah belum ya, luas permukaannya 550 cm. Coba kita hitung bersama-sama. Jadi, ada pendekatan anak-anak ketika kita ingin merevisi jawaban mereka. Kira-kira ada belum? Kita tanyakan, kira-kira sudah belum untuk mencapai apa kriteria kesuksesan itu tadi. Karena diberapa anak-anak mungkin dia tidak mengukur, pokoknya aku mau bikin yang tinggi aja, rusunawanya yang penting gitu. Yang paling bagus atau gambarnya paling bagus. Tapi kita ingatkan lagi ke anak-anak bahwa kriteria keberhasilan mereka bukan hanya itu saja. Bahwa kriteria keberhasilan mereka adalah luas permukaannya minimal 550 cm. Kita ingatkan lagi. Nah, ini adalah panduan pengembangan RPP berbasis STEM. Jadi, dapat dilihat apakah pembelajaran itu mempresentasikan persoalan nyata, kemudian apakah siswa sekolah dasar itu dapat terhubung dengan permasalahan tersebut, apakah pengembangan itu memungkinkan beberapa pendekatan atau jawaban, kemudian apakah pembelajaran tersebut mengintegrasikan dan merapakan konten pembelajaran IPA dan matematika yang penting, atau apakah pembelajaran tersebut menggunakan engineering design process sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah, apakah student center ataupun tidak, kemudian apakah pembelajaran ini nantinya dapat mengarahkan siswa untuk mampu membuat desain dan mengembangkan sebuah model atau prototipe, kemudian apakah peran teknologi dalam pembelajaran dapat tersampaikan dengan jelas, apakah pembelajaran tersebut dapat membuat siswa bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim, kemudian apakah pembelajaran ini juga mengikut sertakan tes dan mengevaluasi hasil, apakah melibatkan murid, kemudian apakah pembelajaran ini sudah memiliki penilaian yang lengkap. Nah itu semuanya adalah panduan pengembangan RPP yang berbasis STEM, semakin tinggi skornya maka RPP tersebut semakin baik dalam penyajiannya sebagai sebuah RPP yang berbasis STEM. Nanti untuk materi ini akan saya bagikan termasuk tentang panduan pengembangan RPP berbasis STEM ini. Nah ini mungkin jika nanti masih setelah ini ada pertanyaan atau ingin Bapak Ibu ingin sharing, setelah ini kan tadi kan sudah ada STEM activity dari Miss Vicky, kemudian sudah ada engineering dari Miss Vita, dan kemarin ada pengetahuan tentang STEM dari Prof Sudarmin dan juga Ibu Dr. Woro, kalau sudah Bapak Ibu aplikasikan, Bu saya ingin ngobrol, Bu. Nah ini dapat menghubungi ke saya, ini kontak person saya, Bapak Ibu dapat menghubunginya, dan sebagai penutup saya akan memberikan suatu quote, kamu tidak harus lalu menjadi matahari yang menyirari dunia, tapi kamu bisa menjadi lilin yang menerangi sekitarmu, dan itu lebih dari cukup ini dari ayah saya sendiri yang sudah tiada. Jadi apapun kita, mungkin kita tidak harus sebesar matahari, tapi jika kita bisa berguna untuk murid kita, teman-teman sejawat kita, lingkungan sekitar kita, itu sudah lebih dari cukup. Dan semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan, ilmu yang bermanfaat di sini, dapat Bapak Ibu implementasikan di kelas, dapat Bapak Ibu sharingkan ke teman-teman yang lainnya, agar kebermanfaatan ini semakin terasa. Begitu, untuk presentasi saya, saya rasa cukup, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dari penyampaian, dan mungkin jika ada pertanyaan, boleh silakan. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mengisi absensi ya. Bila ada pertanyaan, bisa untuk kolom C, atau mungkin langsung saja juga boleh, atau mungkin nanti ingin nyoba lagi bertanya juga boleh, diperbolehkan. Apa sudah cukup jelas penjelasannya? Bila ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilahkan untuk yang ingin bertanya, boleh menuliskan di kolom chat, atau langsung saja menghidupkan mikrofonnya. Oke, bila sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah cukup ya penjelasan dari Ibu Vita tadi, kemudian sudah beraktifitas dengan Ibu Viki, saya hanya menambahkan untuk bagaimana membuat proyek itu ke dalam, membawa proyek itu ke dalam kelas. Jadi, untuk perhatian dan juga kerjasamanya Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sekali, Bu Vita. Dari para pembicara hebat kita kali ini, ada tadi Bu Vita, Bu Viki, kemudian Bu Amin Vita, kita bisa tahu bahwa pendidikan dapat menunjukkan kepada siswa kita bagaimana konsep, prinsip, dan teknik dalam sains terintegrasi dengan teknologi, engineering, dan matematika itu dapat digunakan untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan semoga nantinya ini bisa kita implementasikan secara langsung kepada peserta didik kita, yang semoga saja sebentar lagi kita bisa bertemu secara langsung. Alhamdulillah, sudah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Sehingga kegiatan webinar kita selama dua hari ini, dari Rabu tanggal 25 November 2020, dan hari ini, hari Kamis 26 November 2020, dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Dan kita semuanya tetap bisa bersilaturahmi. Untuk sertifikat dan juga materi dari narasumber, yang kami kirimkan juga melalui email masing-masing. Ingatkan, untuk Bapak Ibu dapat menuliskan identitas agar nantinya kami dapat menuliskan sertifikat pun dengan benar juga. Akhir kata dari kami, ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tawa Ibu. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.